Mutiara hikmah ofisial, menyikap hikmah dibalik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah ofisial. Baik, aku Atifillah insyaallah kita akan belajar dulu tentang syarat-syarat wajibnya haji. Di antara yang perlu kita ketahui dari ibadah haji itu sendiri teman-teman adalah syarat-syaratnya. Dan ini harus dipenuhi sebelum ibadah tersebut kita laksanakan. Dalam semua ibadah syarat ini harus diperhatikan sebelum kita masuk dalam ibadahnya. Dan di antara syarat haji teman-teman adalah yang pertama seorang yang berhaji dia hendaklah muslim atau muslimah. Artinya dia beragama Islam. Dan kedua syarat berhaji adalah berakal. Dan kalau kita ketahui syarat berhaji adalah berakal teman-teman berarti, mohon maaf, orang-orang yang belum Allah berikan akal gitu ya. Berarti ini tidak ada kewajiban haji baginya. Yang ketiga adalah balik. Balik maksudnya adalah kalau untuk perempuan biasanya ditandai dengan menstruasi. Kalau untuk laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Dan dari sini artinya anak-anak yang belum balik itu belum diwajibkan baginya untuk berhaji. Kemudian yang keempat adalah merdeka. Merdeka di sini maksudnya dia bukan hamba sahaya, bukan budak. Dan artinya berarti kalau ada seseorang masih statusnya menjadi seorang hamba sahaya atau budak. Berarti belum diwajibkan baginya untuk berhaji. Dan terakhir adalah mampu. Ya istihtoah. Mampu di sini macam-macam. Di antaranya mampu secara materi. Berarti mohon maaf sekali sebenarnya ketika ada seseorang. Ia belum mampu untuk memiliki finansial secara sempurna. Untuk bisa melaksanakan ibadah haji sebenarnya tidak wajib baginya. Ya jadi misal contoh. Di sebuah negara misalnya ada seseorang di negara tersebut untuk berangkat haji. Membutuhkan biaya misal 10 juta. Misal. Karena memang negaranya dekat dengan Tanah Suci. Misalnya dengan Baitullah. Kemudian dia baru punya uang 2,5 juta. Berarti di sini teman-teman dia belum diwajibkan untuk berhaji. Sampai nanti dia punya uang 10 juta baru dia boleh berhaji. Karena uang yang dibutuhkan, finansial yang dibutuhkan untuk berhaji adalah 10 juta. Dan kita tidak perlu merasa khawatir gitu ya. Kalau memang belum Allah cukupkan dari segi finansial maka Allah maha tahu. Dan tidak pula kita akhirnya memaksakan diri gitu loh. Memaksakan diri ingin berhaji padahal sejatinya belum Allah mampukan dari segi finansial. Dan Allah maha tahu ya akhwan. Allah maha tahu. Kemudian yang kedua, mampu untuk adanya kendaraan yang dipakai untuk kesana. Kalau kita di sini kan pesawat ya. Berarti harus ada. Atau misalnya saudara-saudara kita yang dia tinggal tidak jauh dari Makatul Mukarramah. Maka biasanya mereka menggunakan mobil cukup. Berarti harus ada kendaraan mobil untuk bisa menuju ke Baitullah atau ke Makatul Mukarramah. Kemudian yang ketiga, di antara syarat mampu adalah dia memiliki badan yang sehat. Berarti di sini orang yang mohon maaf, hamba Allah yang diuji dengan sakit-sakitan misalnya. Ya maka di sini belum mampu sebenarnya, belum diwajibkan baginya untuk berhaji. Jadi tidak usah memaksa saudara-saudara kita atau orang-orang yang kita cintai misalnya. Dalam keadaan, mohon maaf ya, dalam keadaan misalnya dia tidak mampu untuk berdiri. Misalnya sekarang banyak ya subhanallah, hamba Allah itu yang diuji dengan struk misalnya. Atau ketika berjalan harus menggunakan kursi roda misalnya. Itu artinya sebenarnya fisiknya itu belum sehat gitu loh. Jadi gugur baginya kewajiban sementara ketika dia sakit untuk berhaji. Dan tidak memaksakan diri. Karena nanti kalau memaksakan diri di sana nanti membuat semuanya subhanallah. Jadi nanti di sana juga jadi membebani gitu loh yang lain. Jadi ya sudah kita sebagai misalnya, sebagai anak misalnya. Kalau misalnya ada orang tua yang sudah lansia misalnya, sudah benar-benar sepuh gitu ya. Tidak usah memaksakan diri orang tua kita untuk berhaji ke sana. Karena itu nanti kasihan juga ke orang tua kita. Kemudian ini nih, ada juga syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah mahrum bagi wanita. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita, dia sudah tidak punya mahrum lagi. Suaminya sudah tidak ada, pamannya sudah tidak ada, kakeknya sudah tidak ada, ayahnya sudah tidak ada. Tidak punya anak laki-laki misalnya, tidak punya keponakan misalnya. Sudah tidak ada semua tuh. Maka di sini hugur kewajiban dia untuk berhaji, subhanallah ya. Jadi sebenarnya Islam itu adalah agama yang sangat-sangat mudah. Tidak membebankan seseorang, tidak membebankan hambanya. Tapi terkadang subhanallah ya, hamba Allah saja yang merasa terbebani, subhanallah. Baik, setelah kita mengetahui apa keutamaan berhaji. Kemudian kita juga kemarin sepertinya belajar tentang definisi haji ya, subhanallah. Maka kita akan kembali belajar macam-macam haji ya. Dan ini juga penting teman-teman. Di antara macam-macam haji teman-teman, ini nanti biar teman-teman tuh tidak bingung. Kira-kira mau ikut haji yang mana gitu, macam haji yang mana. Yang pertama adalah haji tamatuk ya. Haji tamatuk nih teman-teman, ketika seseorang ingin berhaji, maka dia berikhram untuk umroh pada bulan-bulan haji. Nah, jadi kan kita kemarin sudah belajar nih, definisi haji itu apa? Haji kan menyengaja kebaitullah pada waktu tertentu. Artinya, tidak semua bulan-bulan yang Allah ciptakan dalam satu tahun ini, semuanya bulan haji. Bulan haji itu adalah syawal, dhulqa'adah, dan dhulhijjah. Maka haji tamatuk, ketika seseorang berikhram untuk melaksanakan ibadah pada bulan-bulan haji, yaitu syawal, dhulqa'adah, dan sepuluh awal bulan dhulhijjah, dengan mengucapkan dia pertama kali kalau haji tamatuk yang ia lakukan adalah umroh dulu. Lebai kallahumma umroh. Nah, nanti ketika sampai di Mekah, setelah ia melakukan umroh, ya kita tahu umroh itu simpel ya, kata caranya. Tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Dan setelah itu masuklah tanggal 8 dhulhijjah. Jadi ini teman-teman, untuk haji tamatuk, dia berangkatnya dimulai dari bulan-bulan haji, yaitu syawal, dhulqa'adah, baru kemudian tanggal 8 dhulhijjah. Teman-teman pernah dengar hari taruyah? Nah, itu dia 8 dhulhijjah itu hari taruyah. Dia mulai niat berikhram untuk haji. Dan menunaikan seluruh amalan haji. Kemudian menyembeli hewan, dam, dam itu denda berupa kambing untuk satu orang, atau sapi untuk tujuh orang. Kalau dia nggak sanggup menyembeli hewan dam ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala nih teman-teman memberikan keringanan yang lain. Apa itu? Puasa tiga hari. Ketika dia haji, tiga hari. Dan tujuh hari ketika berada di tanah air. Ini namanya haji tamatuk. Kemudian yang kedua ada haji itu namanya haji kiron. Haji kiron, ini artinya adalah berikhram. Ketika misalnya nih teman-teman mau melaksanakan haji kiron. Berarti teman-teman ikhram dulu untuk haji dan umroh sekaligus. Kalau tadi kan tamatuk itu kan umroh dulu, baru nanti tanggal 8 dul hijah haji gitu loh niatnya. Kalau haji kiron nih dua-duanya dilaksanakan barengan. Dan niatnya juga beda. Niatnya apa? Lebayka Allahumma bi'umratin wa hajin. Jadi ini harus dilafatkan. Jadi teman-teman niat itu subhanallah ya. Ada yang dilafatkan, ada yang tidak dilafatkan. Kapan dilafatkan? Ketika teman-teman ingin berhaji atau berumrah. Maka itu harus dilafatkan. Lebayka Allahumma bi'umratin wa hajin. Nanti ketika sampai di Mekah untuk teman-teman yang akan haji kiron. Melaksanakan haji kiron. Maka biasanya teman-teman diarahkan oleh para pembimbing untuk melakukan tawaf kudum. Kemudian melakukan sa'i antara sofa dan marwah. Untuk haji dan umroh sekali-kali saja. Dan dia tetap dalam keadaan ikhram. Ya subhanallah ini perjuangan. Sampai tanggal 8 Dulhijjah. Yaitu hari Tarwiyah. Untuk kemudian dia meneruskan ibadah haji teman-teman ya. Hingga sampai tahallul nanti. Dan ia pun nanti subhanallah dalam haji kiron ini. Yang ada diantaranya. Kalau haji kiron ini berarti teman-teman. Kalau sudah dia melaksanakan ibadah haji dan umroh berbarengan. Maka terakhir dia menyebelih. Menyebelih dam. Seperti damnya tamatok tadi. Satu ekor kambing untuk satu orang. Dan satu sapi untuk tujuh orang. Sama aja persis. Kalau gak sanggup ya dia puasa. Tiga hari di haji. Dan tujuh hari ketika berada di tanah air. Kemudian yang terakhir haji ifrod. Biasanya kadang jamaah kita milihnya haji ifrod. Haji ifrod itu dia berikhram di bulan-bulan haji. Untuk haji saja. Dengan mengucapkan. Lebaykallahumma hajan. Atau lebaykallahumma bihajin. Dan nanti ketika sampai di Mekah. Baru dia melaksanakan tuaf kudum. Tuaf kudum. Kemudian dia melaksanakan sa'i. Sainya untuk haji. Jadi kalau tadi kan kiron kan sa'inya untuk haji dan umroh ya teman-teman. Bedanya di sini. Kalau haji ifrod itu ketika sa'i dia hanya untuk haji. Dan dia terus berada dalam keadaan berihram. Hingga tahallul di hari raya tanggal 10 Dulheja. Dan biasanya kalau bagi teman-teman yang melaksanakan haji ifrod. Maka di sini gak ada kewajiban untuk menyembeli hewan dap. Dan boleh mengakhirkan sa'i setelah dia melaksanakan tuaf haji atau tuaf ifadah. Jadi boleh. Kalau untuk haji. Haji kirot. Ya subhanallah. Nah ini diantara macam-macam haji. Dan setelah kita belajar tentang macam-macam haji. Kemudian ini yang paling penting banget. Kita belajar rukunnya. Rukun haji. Rukun haji itu apa? Perlu diperhatikan ya teman-teman. Rukun ini adalah inti dari ibadah. Kalau ada orang beribadah tapi tidak melaksanakan rukunnya dengan disengaja. Maka tidak sah ibadahnya. Diantara rukun haji itu dia harus niat. Niat ini dalam istilah haji disebut ikhram. Niat ketika dia akan melaksanakan ibadah haji. Tadi niatnya labaikallahumma bihajin atau labaikallahumma hajan. Dan harus dilafadkan. Tapi tidak mesti terdengar satu bis semuanya misalnya. Cukup terdengar oleh telinga kita. Kemudian yang kedua. Rukun haji itu teman-teman adalah wukuf di arafah. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan alhaju arafah. Jadi maksudnya haji itu ya arafah sebenarnya. Kapan itu? Tanggal 9 Dhul Hijjah. Bayangkan teman-teman berangkat haji. Subhanallah ya. Kemudian teman-teman di sana duduk berdikir kepada Allah SWT di arafah. Menangisi dosa-dosa kita. Meminta ampun kepada Allah. Meminta kepada Allah surganya Allah. Meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Ya subhanallah. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah menerima haji kita. Ya subhanallah. Dan itu nanti ada di arafah. Tanggal 9 Dhul Hijjah. Kemudian rukun haji yang ketiga adalah tawaf ifadah. Nah ini tawaf ifadah juga penting. Jadi ada tawaf itu ada tawaf kudum ada tawaf ifadah. Yang menjadi inti atau rukun haji adalah tawaf ifadahnya ini teman-teman. Dan terakhir adalah sa'i. Sa'i kita tahu antara sofa dan marwah. Bagi teman-teman yang misalnya nih ya. Teman-teman bawa ibu. Ibunya tuh sudah setengah lansia misalnya ya. Jangan memaksakan sa'i di bawah ya. Maksudnya boleh. Saya kemarin tuh ketika keadaannya tuh penuh gitu. Kemudian kita di atas di lantai. Bukan lantai bawah. Nah disitu juga gak apa-apa sah gitu. Kecuali kalau misalnya memang kuat atau fisiknya bagus di bawah. Karena di bawah biasanya lebih penuh. Ya gak apa-apa. Ada alasannya jamaah itu bilang begini. Susada kita di bawah aja. Kenapa bu kok minta di bawah? Biar kelihatan bukitnya gitu ya. Mana bukit sofa, mana bukit marwah. Subhanallah. Jadi saya sarankan. Kalau memang di bawah itu berdesak-desakan. Maka kita tidak usah memaksakan diri untuk di bawah. Gak apa-apa. Nanti kalau pengen lihat mana bukit marwah, mana bukit sofa. Ya nanti ketika sudah selesai dari aktivitas haji atau umrahnya. Ya baik. Kemudian yang selanjutnya teman-teman adalah wajib haji. Jadi beda ya tadi ya ada syarat haji. Ada rukun haji. Dan ada wajib haji. Nah wajib haji itu sendiri seperti apa? Wajib haji yaitu ihram dari mikot. Baik. Jadi nanti teman-teman kita itu ada belajar mikot. Baik. Jizakilah khair ya akhwad. Sudah menunggu. Baik. Kita tadi berbicara masalah mikot. Jadi mikot itu terbagi menjadi dua. Ya teman-teman. Ada mikot zamannya. Ada mikot makannya. Dan mikot zamannya itu artinya adalah zaman, waktu. Jadi bulan-bulan haji. Di haji itu dilaksanakan pada bulan haji. Tadi kita sudah belajar bulan haji itu apa? Syawal, dhulqa'dah, dan dhulhijjah. Masya Allah. Pinter semua ya. Masya Allah. Ingat baik-baik. Beda sama ini ya. Beda sama bulan haram. Walaupun dhulqa'dah, dhulhijjah itu bulan haram juga termasuk bulan haji. Insya Allah. Yang kedua adalah mikot makannya. Mikot makannya itu apa? Itu tempat mulai berikhramnya seseorang. Bagi yang ingin haji atau umrah. Dan ada lima. Ada lima kalau mikot makannya itu ada lima. Yang pertama biasanya nih. Orang-orang yang dia turunnya di bandara Madinah. Lendingnya di bandara Madinah. Maka biasanya mereka menggunakan mikot nanti di Bir Ali. Orang Indonesia biar gampang namanya Bir Ali. Padahal ini nama aslinya dhulhulaifah. Ya dhulhulaifah ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang lewat dari Madinah atau penduduk Madinah itu sendiri. Yang kedua adalah al-juhfah. Al-juhfah ini adalah mikotnya penduduk Syam. Atau orang-orang yang lewat di Syam itu sendiri. Yang ketiga adalah qurnul manazil. Qurnul manazil ini adalah mikotnya penduduk Najd. Yang keempat adalah yalam-lam. Kalau qurnul manazil biasanya juga disebut al-saylul kabir. Kalau yalam-lam ini namanya al-sa'adiyah. Biasanya mikot yang dilalui oleh penduduk Yaman. Jadi kawan-kawan kami dulu ketika dari Yaman mau melaksanakan umruh ataupun haji. Biasanya lewatnya yalam-lam. Dan yang kelima adalah zat-u'irqin. Atau disebut ad-doribah. Ini mikotnya penduduk Irak. Teman-teman kita orang Indonesia biasanya lewatnya itu biasanya ya. Kalau enggak di dhul-hulaifah, di bir'ali biasanya. Kemudian nanti kalau ada, ini juga ada apa namanya. Dari di atas pesawat apa. Biasanya itu kan ada jamaah haji itu dia ketika berada di turunnya di jeda. Itu biasanya nanti mikotnya mulai ikhramnya itu di atas pesawat. Dan biasanya diberitahu ya teman-teman. Diberitahu oleh pramugari yang ada di dalam pesawat. Bahwa kita sudah berada atau kita sudah melewati mikot. Misalnya sebelum masuk jeda. Bukan di jeda. Bukan. Ini perlu diperhatikan. Jadi teman-teman jangan sampai terlewat. Misalnya teman-teman sudah turun di jeda baru niat gitu ya. Biasanya kalau ada jamaah Indonesia. Dia landingnya atau turunnya di jeda. Biasanya lewatin ada kornul manazil atau datu al-ilkin atau yalam-lam. Maka disini boleh mulai niat untuk mikot. Untuk ikhram. Yaitu di mikot yang dilewati. Nah setelah kita tahu mikot teman-teman. Maka tadi di antara apa? Tadi kita sedang membahas di antara wajib haji. Wajib haji adalah ikhram dari mikot. Tadi kita sudah belajar mikot itu ada dua. Kemudian yang kedua adalah wajib haji wukuf di arofah hingga terbenam matahari. Jadi ingat ya teman-teman. Yang namanya wukuf itu wukuf di arofah. Kalau misalnya dia ada mendesak keperluan. Misalnya tidak sampai matahari terbenam gitu ya. Tapi dia sudah wukuf nih di arofah. Itu wajinya sah. Dan wajibnya berarti dia sampai terbenam matahari. Kemudian yang ketiga wajib haji itu mabit di muzdalifah. Nanti kita akan belajar teman-teman. Apa itu muzdalifah? Apa itu arofah? Biar nanti teman-teman bisa lebih dalam lagi untuk belajar kata-kata atau tempat-tempat yang ada di daerah-daerah yang nanti akan dilewati untuk jamaah-jamaah haji. Kemudian yang keempat adalah melempar jumrah akobah. Pada hari raya Idul Adha. Yaitu tanggal 10 Dhul Hijjah. Kemudian yang kelima adalah mabit di Mina. Pada hari tashrik. Yaitu tanggal 12, 13, 14. Eh 12, 13, 14. Subhanallah. 11, 12, 13. Hari tashrik itu 11, 12, 13. Kemudian yang selanjutnya adalah melempar tiga jumrah. Secara berurutan pada hari tashrik. Kemudian yang selanjutnya adalah tahallul. Kalau untuk perempuan berarti tidak harus dicukur habis. Tapi boleh dicukur sebagian atau dipotong rambutnya sebagian. Kemudian yang selanjutnya menyembeli hewan dam. Tadi kan ada kan teman-teman bagi yang terkena denda. Itu berarti dia harus bayar hewan sembelihan. Harus bayar denda. Dan terakhir adalah toaf wadah. Toaf wadah. Dan toaf wadah ini tidak bisa segala toaf. Semua toaf itu tidak boleh dilakukan bagi wanita yang haid atau nifas. Perhatikan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman haid atau nifas. Maka tidak bisa untuk melaksanakan toaf. Baik itu toaf ifadah. Maupun toaf-tawaf yang lainnya. Ya. Baik. Nah. Ringkasannya. Ringkasan nih teman-teman ya. Tata cara menunaikan ibadah haji itu. Jadi begini. Ini gampangannya. Saya kasih yang gampangannya. Insya Allah. Jadi. Seseorang ketika dia. Misalnya menunaikan umroh pada bulan haji. Berarti kan tadi. Kalau yang menunaikan umroh pada bulan haji. Berarti disebut apa tadi? Haji Tamato. Ya kan. Sama haji Kirwan. Maka nanti. Mulai dia manasik. Manasik haji. Maksudnya dia mulai. Niat untuk ibadah hajinya. Dimulai sejak matahari terbit. Tanggal 8 Dulhijjah. Itu hari Tarwiyah. Ya. Sampai dia nanti. Menemui tanggal 12-13 Dulhijjah. Ya. Dengan menyempurnakan amalan-amalan. Yang ada. Ya. Tadi. Apa. Di antaranya. Yang paling utama adalah. Untuk ketika dia sampai tanggal 15 itu. Sampai tanggal 14. Dia. Ber. Wukuf di Arofah. Ya. Sebagaimana tadi saya sudah katakan. Apa itu Arofah teman-teman. Jadi Arofah itu adalah padang yang luas. Ya. Padang yang luas dan datar. Terletak kurang lebih 21 kilometer dari kota Mekah. Ini saya ingin memberitahu teman-teman. Ya. Apa itu Arofah. Arofah itu teman-teman adalah padang yang luas sekali. Di mana ia terletak kurang lebih 21 kilometer dari kota Mekah. Ya. Subhanallah. Dan padang Arofah ini dikelilingi oleh bukit-bukit batu. Ya. Yang membentang. Subhanallah. Kemudian. Arofah ini diambil dari kata sebagian ulama mengatakan Arofah diambil dari kata Ta'aruf. Yang berarti saling mengenal. Maksudnya dulu tempat ini tidak ada yang mengenal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan itu semuanya sebagai tempat untuk saling mengenal. Dan Arofah ini dijadikan oleh jamaah haji sebagai tempat hukuf. Ya. Di hari ke-9 Dhul Hijjah. Ya. Setelah sebelumnya jamaah haji sebelum tanggal 9 itu bermalam atau mabit di Minah. Ya. Baik. Nah. Teman-teman. Apa yang dilakukan di Arofah? Yang dilakukan di Arofah itu berdikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga jamaah haji biasanya menunaikan sholat duhur dan asar dengan jamaah dan kosar di waktu duhur. Ya. Ingat-ingat. Biasanya jamaah haji menunaikan sholat duhur dan asar dengan jamaah dan kosar. Jamaah kosar di waktu duhur. Berarti dua-dua ya. Sebelum sholat biasanya ada khutbah yang disampaikan kepada para jamaah haji. Kemudian mereka berwukuf berdikir kepada Allah hingga matahari tenggelam. Ya. Dan Subhanallah ya teman-teman rasakan bahwa nanti insyaallah bi'idnillahi ta'ala semoga Allah mudahkan ketika teman-teman Allah izinkan, Allah mampukan untuk beribadah haji. Dan teman-teman nanti sedang berada di Arofah ya. Kita itu seharusnya bisa mengambil ibrah, mengambil pelajarannya. Bayangkan itu sedang berkumpul nanti di akhirat. Dimana semua hamba Allah ya duduk. Semua hamba Allah berkumpul ya Subhanallah di mahsyar nanti di akhirat ya. Dan setiap hamba Allah akan berdiri menanti gilirannya untuk dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Subhanallah. Dan inilah hari dimana Subhanallah kalau lihat ya teman-teman walaupun belum ada kesempatan untuk bisa kesana. Kalau hari Arofah kan biasanya bisa lihat dari media itu ya Rab. Ya semua orang gak ada bedanya. Mana orang Arab, mana orang A'jab, mana bukan orang Arab. Gak ada bedanya ya Subhanallah hamba Allah yang tinggi, yang kecil, yang hitam, yang putih. Semuanya sama di hadapan Allah. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita di hadapan Allah itu gak ada bedanya kecuali taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Subhanallah. Baik, nah nanti berarti di kapan sampai di wukuf di Arofah sampai terbenam matahari. Sebelumnya tadi, sebelum wukuf di Arofah biasanya jama'ah haji bermalam di Mina. Nah Mina itu apa? Mina itu teman-teman biasanya digunakan untuk jumrah. Dan di sini area Mina itu mentang dari jumrah akabah dari arah Mekah sampai ke lembah muhasir arah muzgalifah. Dan di sebelah selatan Mina ada masjid namanya Al-Khaif yang berdekatan dengan Jamarat. Ada juga masjid, di sana beberapa masjidnya. Dan Mina itu artinya sebenarnya adalah cita-cita gitu ya. Mina itu cita-cita. Dan ada juga yang mengatakan Mina itu artinya menumpahkan. Karena memang di sana nanti ada banyak orang-orang yang menyembeli hewan kurbannya ya. Dan kita tahu Subhanallah teman-teman Mina ini digunakan oleh jama'ah haji untuk berkumpul pada hari ke-8 Dulhijjah. Atau hari Taruya sebelum menuju Arofah. Biasanya di tempat ini jama'ah haji bermalam teman-teman sampai nanti tanggal 9 Dulhijjah. Sampai matahari terbit baru mereka biasanya mulai siap-siap ke Arofah. Dan nanti Mina ini juga digunakan, tadi kan digunakan berarti untuk menginap pada malam 9 ya. Pada malam 8. Nginapnya di Mina. Kemudian nanti buat menginap lagi. Tanggal berapa itu? Tanggal 11, 12, 13 Dulhijjah. Ini dijadikan sebagai tempat menginap untuk jama'ah haji. Dan Alhamdulillah, wasyukurulillah, Mina sekarang sudah dilengkapi dengan Subhanallah. Alhamdulillah ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ni'mat dari Allah. Ada banyak tenda-tenda ya Subhanallah yang telah dibangun untuk kenyamanan para jama'ah haji ketika mabit atau menginap di Mina. Ya Subhanallah. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa mabit di Mina itu termasuk wajib haji. Nah, kalau misalnya ada orang, dia tidak melaksanakan kewajiban haji ini, berarti dia terkena dam. Nah, kita tahu tadi damnya apa? Satu kambing untuk satu orang atau satu sapi untuk tujuh, tujuh orang. Ini adalah denda atau damnya. Jadi, kalau misalnya ada jama'ah haji, saya tidak mau nginep tanggal 11, 12, 13-nya misalnya. Berarti dia kena dam. Ya damnya apa? Nyembeli. Ya, atau kalau tidak nyembeli, tidak bisa, maka puasa. Nah, nanti teman-teman, oh saya belum memberitahu ya, area Mina atau area Arofa itu nanti ada tandanya. Ya, jadi memang ada batasnya. Ada tulisannya kok nanti. InsyaAllah ada tulisannya. Penjelasan dari pemerintah Saudi Arabia bahwa ini tuh batas Mina. Ini batas Arofa. Jadi, pastikan kalau menginap, menginapnya di area Mina. Ya, kalau ada seseorang dia mabit atau menginap di belakang Jumrah Aqabah misalnya, maka ini tidak sah. Karena bukan area Mina. Ya, Subhanallah. Dan apa yang dilakukan di Mina? Yang dilakukan di Mina adalah banyak-banyak bertakbir, berdikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Subhanallah. Dan tidak banyak mengobrol. Ya, Subhanallah. Karena ini perkara kita sedang, apa ya sebenarnya, ibadah haji itu benar-benar kita itu sedang merenung, sedang menghayati gitu ya. Bahwa sebenarnya, Subhanallah, ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, Subhanallah. Benar-benar kita tidak menyembuhkan diri kita dengan dunia. Ya, Subhanallah. Baik, tadi kita sudah belajar tentang Mina. Ada juga tempat namanya Muzdalifah, teman-teman. Nah, Muzdalifah itu apa? Muzdalifah itu daerah terbuka yang biasanya jama'ah haji bermalam setelah mereka dari Arofah. Ingat ya. Jadi, kalau di Mina bermalamnya kapan? Tanggal 8 Dulhijjah. Ya kan? Berarti, tanggal 9-nya setelah teman-teman sudah wukuf di Arofah, baru nanti malam 10-nya itu teman-teman nginap di Muzdalifah. Yang menginap di Muzdalifah, jadi Muzdalifah itu terletak di arah tenggara Mina, yaitu antara Ma'azamain, dua jalan yang memisahkan dua gunung yang saling berhadapan. Arofah dan Muzdalifah berjarak sekitar 7 km dari Masjid Namirah, dan subhanallah di sana terdapat juga rambu-rambu pembatas. Jadi, nanti ada batas awal, batas akhir Muzdalifah sama. Di Arofah juga ada, di Mina juga ada. Ya, Masya Allah. Nah, kata Muzdalifah itu kata sebagian ulama berasal dari kata Zalah, yang artinya dekat. Maksudnya bagaimana? Dekat dengan Mina, ya subhanallah. Karena biasanya para jamaah haji ketika sudah berkumpul di Arofah, maka biasanya mereka pun akhirnya kumpul di Muzdalifah. Nah, apa yang mesti dilakukan di Muzdalifah, yang harus dilakukan oleh jamaah haji ketika mereka berada di Muzdalifah, kira-kira apa yang dilakukan? Yang dilakukan, dia bersegera untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamaah kosar. Ya, ingat ya teman-teman. Teman-teman insya Allah sudah paham ya apa itu jamaah kosar. Jamaah kosar itu yang empat rokaat jadi dua. Tapi tidak berlaku bagi maghrib dan subuh. Subuh nggak bisa jadi satu, maghrib nggak bisa jadi satu setengah. Itu hanya khusus bagi yang sholat-sholat kosar itu berarti sholat-sholat yang empat rokaat. Nah, nanti setelah melaksanakan maghrib dan isya secara jamaah kosar, kemudian dia beristirahat, ya hingga masuk waktu subuh. Setelah menunaikan sholat subuh, kemudian dianjurkan untuk banyak berdikir kepada Allah SWT hingga langit mulai memerah. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Mina, ya sebelum terbit matahari. Ya, Masya Allah. Nah, ini teman-teman subhanallah ya luar biasa kalau kita benar-benar merenungi step by stepnya perjalanan ibadah haji. Semoga suatu hari kelak ya teman-teman dimudahkan oleh Allah SWT untuk berjalan ya menunaikan ibadah haji. Dan sedikit lagi teman-teman, tadi kita Alhamdulillah sudah mengenal apa itu Muzdalifah, apa itu Mina, apa itu Arofa. Dan ada perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama yaitu sunnah-sunnahnya. Ya, nanti teman-teman insya Allah ya kalau misalnya mau haji maka jangan lupa untuk belajar terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar kita bisa mendapati haji kita diterima di sisi Allah SWT ya. Nah, untuk toaf teman-teman biasanya kalau ada yang mau berhaji maka biasanya toaf itu terdiri dari toaf hudum, toaf ifadah, dan toaf wadah. Ya, dicatat baik-baik ada tiga, toaf hudum, toaf ifadah, dan toaf wadah. Berarti ini kapan dilakukan? Tadi habis ikhram terus masuk mekah kan? Ikhram itu kan dari mikot terus masuk mekah. Baru kemudian toaf hudum. Wa'af hudum, kemudian sa'ih, antara sofa dan marwah, setelah itu wukuf di arofah, kemudian mabit di muzdalifah. Jalanannya begitu ya, setelah mabit di muzdalifah, kemudian dia sebelumnya, kemudian toaf ifadah, setelah itu toaf ifadah, baru setelah itu mabit di minah, lempar jumrah, menyembeli hewan, setelah itu baru selesai tahallul, alhamdulillah. Ya, jadi ini diantara belajar kita hari ini adalah bagaimana secara ringkas belajar manasik haji. Jadi insya Allah mudah teman-teman. Jangan pernah ada yang menganggap bahwa ibadah haji itu susah, nggak ada. Ya, mudah bagi yang Allah mudahkan. Maka minta kepada Allah teman-teman, agar kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Ya, dan hati-hati teman-teman, nanti di hadis yang ini nanti ada beberapa larangan ya, seperti disini ada hadis bahwa la tunak kabi. Maksudnya, disini bagi seorang wanita, dia tidak diperbolehkan untuk memakai nikob. Ya, ini larangan termasuk larangan ikhrom. Jadi, tidak diperbolehkan memakai nikob. Nikob itu apa? Nikob itu penutup wajah, tapi yang hanya kelihatan matanya saja. Itu nikob. Dan, bagi para wanita, sebenarnya tidak ada pakaian khusus ikhrom. Jadi, tidak harus warnanya putih. Dan, untuk kaum laki-laki saja yang dia memakai pakaian berwarna putih. Ya, nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ya, janganlah memakai baju-baju yang maksudnya berjahit. Untuk kaum laki-laki, Dan juga tidak memakai celana yang berjahit. Wala al-ama'im. Ama'im ini maksudnya adalah tidak memakai imamah. Artinya, penutup kepala. Laila an yakuna ahalulah satelahu na'lan falyal bisil khufain falyakta asfala minal kabin. Gak boleh juga pakai sepatu. Wala talba suh syai'an massahu za'paran. Wala alwaras. Dan, gak boleh pakai wawangian. Ya, subhanallah. Kemudian, Wala tanak kibil mar'atul muhrima. Wala talbasil khufazain. Ini khusus perempuan, ya, teman-teman. Tidak boleh memakai nikob. Nah, bagaimana Ustazah kalau ada pertanyaan? Biasanya ini pertanyaan sering sekali diajukan oleh para akhwat. Yang memang sudah bernikob. Ya, di negerinya. Ya, di tempat tinggalnya. Bagaimana kalau sudah bernikob? Maka, solusinya adalah bisa menjulurkan kain. Di atas ini, di atas kepala itu. Tapi, dia kain tersebut fleksibel. Maksudnya, kalau misalnya ada laki-laki, maka segera ditutup. Ditutup. Untuk menutupi wajahnya. Tapi, kalau tidak ada laki-laki, boleh dibuka. Begitu. Yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, para sahabinya juga dulu begitu. Mereka kalau misalnya ada laki-laki Ajanabi. Atau yang bukan mahramnya. Ketika mereka berhaji atau berumrah. Maka, mereka menutup bukanya. Tapi, kalau misalnya tidak ada. Maka, mereka membuka. Nah, bagi teman-teman yang memang aslinya tidak bernikob. Maka, kalau tidak ada udur syarai. Seperti kemarin COVID-19 Corona. Maka, tidak boleh memakai masker. Ya, tidak boleh pakai masker. Tidak boleh juga pakai sarung tangan. Ini hati-hati ini. Banyak sekali saya lihat jamaah-jamaah umrah itu justru malah pakai sarung tangan. Dan ini termasuk larangan dalam berikhram. Jadi, termasuk dari larangan berikhram itu. Teman-teman adalah tadi untuk kaum laki-laki memakai baju. Atau celana. Atau penutup kepala. Ya, itu tidak boleh. Ya, dan termasuk diantaranya juga meminang. Atau menikah. Menghitbah tadi ya. Atau menikahkan. Ini juga tidak boleh. Kemudian, tidak boleh juga berburu. Ya, berburu memakan daging binatang buruan. Baik itu yang darat. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian, jaga mulutnya. Tidak boleh yang namanya, kalau pas dalam keadaan umur atau haji itu tidak boleh yang namanya bertengkar. Gak boleh yang namanya mujadala. Mujadala itu cebat. Nah, itu juga dijauhkan. Dan tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya, di pakaian ikhramnya atau di badannya. Kemudian, gak boleh juga mengambil rumput. Ya, mengambil rumput yang memang liar. Ya, tidak boleh mencabuti. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan, tidak boleh juga memotong kuku. Baik itu tangan maupun kaki. Ya, jadi ini diantara hal-hal yang bisa membatalkan ikhram seseorang. Ya, Masya Allah. Tadi, teman-teman, saya berbicara tentang yang disunahkan ya. Baik. Yang disunahkan itu termasuk diantaranya mandi. Ya, mandi ikhram. Ini juga hukumnya sunnah. Kemudian, mengenakan dua lembar kain. Ya, kemudian, nanti sholat di Zul Hulaifah bagi jamaah yang mengambil mikot. Ini juga sunnah. Melakukan niat ikhram setelah sholat wajib maupun sholat sunnah. Ini juga sunnah. Memperbanyak tahlil, tasbih, dan takbir. Ini juga sunnah. Menghadap kiblat saat niat, ini juga sunnah. Kalau nggak menghadap kiblat, nggak apa-apa. Yang penting, dia telah mengucapkan niatnya. Dan terakhir, mengeraskan bacaan talbiah bagi kaum laki-laki. Jadi, ini termasuk diantara yang sunnah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, ternyata waktunya sudah habis. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa belajar kembali tentang menasik haji ini di lain kesempatan. Insya Allah, doakan semoga tim kami dari Mutiara Hikmah bisa memfasilitasi untuk madrasah haji. Silahkan bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar, boleh nanti chat admin. Saya mau belajar. Coba nanti kita lihat, kira-kira banyak nggak yang mau belajar. Kalau misalnya banyak yang mau belajar tentang haji atau umroh, Insya Allah nanti saya usulkan ke bagian tim Mutiara Hikmah, bagian para admin dan alminah semuanya. Insya Allah saya usulkan, mudah-mudahan nanti suatu hari kelak, Allah mudahkan untuk bisa buat madrasah haji dan umroh secara terstruktur. Berapa pertemuan, gitu ya. Saling doakan ya, teman-teman. Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah